Hari ini tepat di Pelabuhan Namia Setelah ditemukan sesosok mayat Di bawah jembatan penyebrangan Jadi sebenarnya masih dalam proses Evakuasi mayat tersebut Yang tersebut masih di bawah jembatan penyebrangan Yang akan dievakuasi oleh Timi Nafis Polres Ploworo Tribuners Ini proses Evakuasi tribuners Terima kasih 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 sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!